Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Mandarin di channel Hintah Cihau yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe gratis itu sekarang 3 2 1 subscribe now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Mandarin ini dalam channel Ahmad Amanhuri ya kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana agar lulus ujian Bahasa Mandarin khususnya di tokel Ben eh A B dan C ya perlu diketahui perbandingan antara HSK dan tokvel tokvel ini ujian Bahasa Mandarin di Taiwan ya jadi kalau HSK biasanya ujian Bahasa Mandarin di Cina jadi HSK menggunakan simple fight atau yang sederhana sedangkan tokvel menggunakan aksara atau karakter yang tradisional ingat tokvel bukan tufel kalau tufel itu bahasa Inggris nah perbandingannya Ben A itu setara dengan HSK tiga ya Ben A gitu setara dengan HSK 3 mengapa saya berikan judul HSK Cemen karena perbandingannya kalau misalkan kalian ngambil HSK 1 berarti di Ben A di Ben A itu apa gitu kalau di tokvel itu berarti belum mencapai Ben A dong sedangkan HSK 3 aja baru di level tokvel Ben A gitu belum B dan C makanya saya kasih judul HSK Cemen baik kalian yang udah ngambil tokvel Ben A berarti kalian sudah setara dengan HSK level 3 nah disini apa sih tips-tips daripada eh kita ujian Mandarin agar lulus nah pertama yang pertama kalian harus kenali dulu tuh apa itu tokvel ya ujian bahasa Mandarin tuh kayak gimana ya dengan cara pertama kalian harus melihat tuh di situs webnya ya masuk ke situs web tokvel ya kemudian kalian belajar ada di situ latihan-latihan bahasa Mandarin ya di tokvel itu ada untuk latih-latihannya nanti saya kasih linknya dan saya kasih eh bagaimana untuk masuk-masuk dan untuk latihannya kemudian kalian pilih kalian mau ujian mana mau ujian tokvel Ben AK atau Ben BK kalian silahkan pilih ya nanti saya kirim di deskripsi kalian bisa cek linknya nanti ya setelah itu kalian berlatih kalian latih listening reading ya dan juga hafal kosa-kosa kata-kosa kata yang harus kalian kalian hafal di dalam eh tokvel tersebut dalam ujian tersebut Hai setelah kalian melakukan daripada latihan-latihan daripada soal-soal latihan tersebut kemudian menghafal dari kata-kata atau kosa-kata pilihan yang ada gitu kalian juga harus mengikuti simulasi tes ya simulasi simulasi tes ini the biasanya dilaksanakan sebelum ujian yang aslinya berlangsung gunanya apa nah karena daripada simulasi tes ini kalian tahu seberapa kemampuan kalian gitu dan disitu kalian juga perlu tahu ya dari hasil simulasi itu yang akan diujikan itu enggak jauh daripada yang simulasi tersebut jadi hampir 50% lebih dari simulasi tes itu keluar dalam ujian yang asli gitu jadi kalian jangan menyempelekan meskipun ah ini mah simulasi tes ah ini mah ini terus kalian gak ikut jangan justru itu kalian bisa mendapatkan suatu kunci jawaban dari situ kalian ketika simulasi lulus ada kemungkinan besar kalian pun ketika ujian bisa lulus lagi bahkan nilainya bisa lebih naik lagi lebih tinggi lagi gitu makanya harus ikut simulasi ya setelah ikut simulasi coba kalian apa namanya eh latih ya dilatih dan juga harus nih punya keyakinan ya percaya diri dalam diri sendiri ketika ujian jangan grogi ya terus minta saran dari guru-guru pengajar kira-kiranya kalau misalkan 4 ujian itu harus kayak gimana kayak gimana nya gitu Sekali lagi saya katakan perbandingan dari HSK eh tiga itu sama dengan tokvel band A sedangkan kalau HSK 5 itu perbandingan dengan haa tokvel band B jadi perbandingan sangat jauh kalau misalkan kalau kalian sudah lulus tokvel band B sama dengan kalian sudah HSK 5 ya enggak beri kalau misalkan kalian bence itu sudah tidak diragukan lagi karena dahas level berapa karena HSK bence itu sudah se-level dengan orang native atau orang Taiwan tersebut itu saja tips dan rahasia lulus ujian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati